Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Youtube channel aku, Lya Yulianti Patona Nah guys, di video kali ini Aku bakalan bahas gimana caranya Membuat rekening si bank Ada banyak banget ya keuntungan Kalau kita bisa membuat rekening si bank ini Salah satunya kita bisa transfer gratis Ke semua bank yang ada di Indonesia Teman-teman, kemudian kalau kalian Daftar Shopee Affiliate Kalau pakai rekening si bank ini, nanti kalian Nggak perlu pakai buku tabungan Tinggal screenshot aja di halaman berandanya Kemudian kalian upload di data Pembayaran Shopee Affiliate Keuntungan lainnya, kalian bisa mendapatkan Saldo Rp10.000 gratis Caranya kalian tinggal nabung aja Rp50.000, pertahankan Selama 3 hari Pastikan pada saat daftar, kalian masukkan Kode referral NBMF6T Oke, tanpa berlama-lama lagi Sekarang kita lanjut aja ya Ke tutorial daftar rekening si bank Check it out! Oke teman-teman, sekarang kita bisa download dulu ya Aplikasi si banknya Tinggal buka aja di App Store Atau di Play Store Ketik aja si bank Nah aplikasinya yang ini ya teman-teman Kalian bisa install dulu ya Kalau udah di install Kita tinggal buka aja aplikasinya Oke, tampilannya seperti ini ya Kalian bisa cek aja yang paling bawah Belum memiliki akun Klik daftar Oke, disini teman-teman bisa klik aja yang ini Daftar dengan nomor handphone Sekarang kita tinggal masukin aja ya Nomor handphone yang aktif Ini plus 62 Kalian lanjutin aja 8 Terus lanjutin nomor kamu Kalau sudah, sekarang kita bisa masukin ya Kode referralnya NBMF6T Kalau teman-teman masukin kode referral ini Nanti kalian bisa dapetin saldo 10.000 rupiah ya Kita bisa klik aja lanjut Kode referral berhasil digunakan Sekarang kita tinggal masukin aja kode verifikasinya ya Atau kode OTP yang dikirim melalui SMS ke nomor kamu Kita tinggal masukin aja kode OTPnya Oke teman-teman Dan sekarang kita tinggal buat password Password ini dapat digunakan untuk validasi login dan transaksi ya Jangan bagikan dengan siapapun termasuk pihak si bank Password harus terdiri dari 8 sampai 16 karakter Password harus mengandung huruf dan angka Kalau sudah diatur passwordnya Sekarang kita bisa klik aja lanjut Nah sekarang kita bisa aktifkan PESID ya Aktifkan PESID kamu untuk login lebih cepat Kalian juga bisa klik nanti Disini aku klik nanti ya Sekarang kita bisa verifikasi KTP teman-teman Siapkan E-KTP kamu Kamu bisa klik aja ya lanjutkan Kita klik aja ambil foto E-KTP Oke ini izinkan Nah teman-teman kita tinggal foto aja ya KTPnya Pastikan KTPnya itu jelas teman-teman Terbaca dengan jelas ya dan sesuai bingkai E-KTP berhasil di scan Oke teman-teman jadi datanya sudah terbaca ya Ini udah terisi secara otomatis Kalian bisa cek lagi ya datanya Cek lagi namanya sesuai E-KTP Nomor KTPnya cek lagi Pastikan benar ya Tanggal lahirnya Kota kelahirannya sesuai E-KTP Negara kelahirannya Indonesia Jenis kelaminnya Kemudian status perkawinannya Alamatnya juga ini sesuai E-KTP Kalau udah sesuai semua Kita bisa klik aja lanjut Oke kita tunggu Nah teman-teman sekarang kita harus verifikasi wajah ya Demi alasan keamanan Mohon verifikasi identitas kamu sebagai pemilik akun dan selesaikan verifikasi wajah Untuk memudahkan proses verifikasi Jangan menggunakan kacamata Topi, masker Atau aksesoris lainnya yang menutupi wajah Jangan bergerak selama proses verifikasi Lakukan di tempat dengan pencahayaan yang cukup Tidak terlalu gelap atau terang Pastikan tidak ada orang lain di dalam layar Kita bisa klik aja mulai Oke kalian bisa nyalakan ya kamera depannya Dan pastikan wajahnya itu sesuai bingkai teman-teman Pastikan wajah kamu di posisi tengah dan tegak Kamu sesuaikan aja ya Mohon untuk tidak bergerak Nah dan udah selesai ya verifikasi wajahnya Sekarang kita bisa isi informasi pribadi Kita bisa isi aja ya data yang diperlukan Tujuan pembukaan rekening Disini aku pilih tabungan atau investasi teman-teman Kemudian kalian bisa atur ya penghasilan per bulannya Tinggal dipilih aja sesuai dengan penghasilan kalian Terus kamu tinggal pilih aja ya sumber penghasilannya Disini aku pilih pendapatan usaha Kemudian kamu atur pekerjaannya Disini kamu pilih aja ya sesuai dengan pekerjaannya Aku pilih lainnya Masukkan pekerjaan kamu Misalnya apiliator Sopi Kemudian kamu bisa pilih ya industri-nya Disini aku pilih lainnya Lanjut kita bisa input industri Aku ketik untuk industri-nya retail Oke untuk nama gadis ibu kandung Kamu bisa ketik aja ya disini Oke kamu bisa masukkan aja ya alamat email yang aktif Oke kalau udah diisi kita bisa klik aja lanjut Nah teman-teman syarat dan ketentuan kamu checklist semua ya Kalau udah dicentang semua sekarang kita bisa klik aja lanjut Oke teman-teman kita bisa buat pin baru ya 6 digit angka Oke konfirmasi pin Ulangi lagi pin yang sama Nanti jangan sampai lupa ya pinnya Oke teman-teman pembukaan rekening berhasil Mulai aktivitas finansialmu dari menabung Hingga bertransaksi Menggunakan Sibank sekarang Kita bisa klik aja ya oke Oke teman-teman Sekarang tampilannya seperti ini ya Ini ada notifikasi Selamat bergabung di Sibank Transfer ke rekening Sibank Minimal Rp50.000 dari bank lain Dan tahan tabungan selama 3 hari Untuk dapat bonus Rp10.000 Nikmati juga transfer gratis antar bank Dan bunga tabungan cair setiap hari di Sibank Nah teman-teman ini adalah halaman beranda Sibank Di bagian atas yang ini itu ada nama pemilik rekening ya Kemudian di bawahnya itu ada nomor rekening Ini adalah nomor rekening Sibank kamu teman-teman Jadi kalau kamu mau melakukan transaksi Kamu bisa menggunakan nomor rekening yang ini Kalau untuk Sopi Affiliate Program Pada saat isi data pembayarannya Nanti kamu juga bisa screenshot aja teman-teman Yang halaman beranda ini Karena di halaman beranda Itu ada nama pemilik rekening Dan ada nomor rekeningnya ya Kalau teman-teman mau saldo gratis Rp10.000 Pastikan nomor rekening Sibank kalian Harus diisi dulu ya saldonya Harus nabung dulu Rp50.000 selama 3 hari Baru nanti kalian dapetin bonus saldo Rp10.000 Lumayan banget kan Kamu tinggal transfer aja dari bank lain Ke nomor rekening Sibank kamu teman-teman Dan nomor rekening ini Udah ada tabungannya ya Rp50.000 Dan akan dipertahankan selama 3 hari Kita lihat ya selama 3 hari Nanti setelah 3 hari Kamu tinggal klik aja undang teman Nanti bakalan ada bonus saldo Rp10.000 Kamu tinggal klaim aja ya Dan nanti kalau udah diklaim Saldonya bakalan masuk ke tabungan kamu Teman-teman lumayan banget kan Jadi jangan lupa ya pada saat daftar Masukkan kode referral aku NBMF6T Terus nabung deh Rp50.000 selama 3 hari Baru nanti kamu bisa dapetin bonusnya Nah teman-teman itu tadi Cara daftar rekening Sibank Gampang banget kan Buat kalian yang masih bingung Atau ada yang mau ditanyakan Tinggal komentar aja di bawah ya Dan mungkin buat kalian yang mau request Nextnya aku bikin video apa lagi nih Tinggal komentar juga di bawah Sampai jumpa di next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya